tetap semangat berkarya apapun tantangannya lanjut berkarya mau menonjolkan kreator atau channel mari kita review thumbnail dan judul agar senantiasa semakin menarik perhatian audience let's go seperti kita tahu ketika audience membuka youtube akan tampil banyak sekali thumbnail yang siap untuk di klik sudah barang tentu audience akan memperhatikan thumbnail lanjut memperhatikan judul selanjutnya di klik atau tidak bila menonjolkan materi konten video teks dibuat besar singkat padat padu dengan warna terang background gelap atau sebaliknya banyak salah ya teman-teman atau juga bisa juga lihat thumbnail-tambil channel-channel besar yang lagi ngetrend saat itu tentu saja yang viewsnya banyak yang viewsnya banyak tidak hanya thumbnail-nya saja mungkin judulnya juga bisa dilihat tapi semua itu ada plus minus ya teman-teman ya kenapa karena kita channel masih kecil kalau channel yang sudah terkenal sudah besar suka-suka dia mau bikin thumbnail seperti apa pasti ada aja yang mengeklik ya kan tidak perlu keahlian khusus dalam membuat thumbnail banyak aplikasi gratis untuk membuat thumbnail berikutnya ini yang kedua kalau kita menonjolkan channel teman-teman ya atau menonjolkan kreator tujuannya apa personal branding lah ya agar kita kreator dikenal oleh lebih banyak audience beri foto kita atau foto yang barang-barang yang kita sukai lah atau yang penting ada identitas lah identitas apapun itu yang sesuai dengan selera kreator ya sekali lagi ini untuk personal branding ya jangan lupa ya teman-teman foto kita atau foto siapapun yang ada di thumbnail dilengkapi dengan ekspresi misalkan kalau menurut youtube loh ya menurut youtube ini gambar kita itu sepertiga dari layar thumbnail gitu selebihnya diisi text kah atau background apapun itu yang melambangkan isi daripada tema video saat itu jadi teman-teman secara ringkas sebagai berikut perbatuan warna yang menarik tapi jangan terlalu rame text-nya tidak perlu terlalu panjang namun tetap mewakili isi tema video saat itu tidak perlu ditambah sama text-text yang tidak ada hubungannya apabila teman-teman mau menonjolkan kreatornya atau channelnya ya personal branding tadi upayakan masing-masing thumbnail antara satu video dengan yang lainnya dibuat seragam hanya text-nya saja yang berbeda karena sesuai dengan isi tema video saat itu teman-teman thumbnail pun dapat disesuaikan atau dapat diubah sesuai dengan perkembangan tidak perlu takut untuk bereksperimen dengan mengubah thumbnail kenapa karena youtube pun akan memperingatkan kepada kita ketika thumbnailnya itu kurang mantap nah agar teman-teman tidak semakin bingung lihat saja di channel sendiri thumbnail mana yang rasio klik dayanya paling tinggi nah disitu bisa dievaluasi dibelajari kembali untuk membuat thumbnail-tumbel video yang lainnya sekarang judul buatlah judul dengan kata singkat padat yang membuat audiens penasaran tetapi jangan menipu ya teman-teman ya judul mesti selaras dengan isi tema video itu yang perlu ingat buat kalimat judul itu tidak meragukan dalam arti yang jelas clear kalau kita bicara materi A ya judulnya materi A clear jelas sehingga audiens tidak bingung dan kalimat di judul tidak perlu sama persis dengan kata-kata atau teks pada thumbnail yang penting tidak menipu audiens itu saja dalam arti judul itu mengandung kata-kata yang termakna karena tujuannya untuk mudah dicari oleh audiens contohnya berwisata di pulau Bali clear seperti itu kalau mau lebih clear lagi contoh kata-kata judul yang bermakna singkat padat jelas clear audiens tidak bingung contohnya pantai sanur indah di pulau Bali Indonesia tetap semangat berkarya apapun tantangannya lanjut berkarya 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 berkarya